Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang atas dugaan perkara penggelapan dana KUD Selikur Makmur, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Barselatan, Kabupaten Baru Jambi, Tingan Terdakwayana, Indrayana. Sidang yang digelar di ruang cakra ini mendengar keterangan saksi ahli kooperasi Purwanto dari Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi. Sidang lanjutan dugaan perkara penggelapan dana KUD Selikur Makmur, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Barselatan, Kabupaten Baru Jambi. Dengan Terdakwayana, Indrayana, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli kooperasi Purwanto dari Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi. Saksi ahli ini sengaja didatangkan oleh tim penasihat hukum terdakwayana Indrayana untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai perkara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam sidang ini, saksi ahli Purwanto menjelaskan perangkat organisasi kooperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus sesuai dengan Undang-Undang Kooperasi, termasuk laporan pembukuan keuangan yang dilaporkan pada 2018 diterima dengan catatan. Namun tahun berikutnya tidak dilaksanakan dinyatakan nyasa. Namun keterangannya meragukan Majelis Hakim yang diketuai oleh Alex Pasaribu ini. Pasaribu ini, penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh rapat anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabannya pada tahun itu yang bersatukan. Sementara anggota tim 7 pendamping audit Kaudis Likur Makmuryabin mengatakan bahwa pandangan saksi ahli dari terdakwa secara undang-undang memang benar. Namun kenyataannya yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dari saksi ahli tadi, ya kalau undang-undangnya itu benar, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang, dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga. Nah, jadi seperti kami tadi ditanyakan oleh alkit tadi, yang tahun buku 17 yang dilaporkan 2018 itu diterima, tapi dengan catatan. Nah, dengan catatan ditutup, dia untuk tahun yang berikutnya tidak dilaksanakan. Tentu masyarakat, anggota kooperasi, minta diaudit. Nah, itu jadi tanggapan itu tadi itu ya ahli tadi kurang begitu memuaskan bagi kami. Dari Kabupaten Marujang, Bidal Bantul Sebuah Back TV melaporkan.